Bagaimana kalau menggabungkan gamepad untuk kenyamanan bermain dan sebuah cooling fan yang menjualikan poxel kamu? Ini dia Gameshare F8 Pro Snogon, Tommy disini selamat datang di channel Geekwee. Kali ini gue punya gamepad lagi dari Gameshare ya, dan bukan sebarang gamepad karena gamepad ini memiliki sebuah cooling fan bagian belakang yang super dingin. Secara sekilas mirip banget ya desainnya dengan gamepad biasa yang harganya belasan ribu yang biasa kamu temukan di marketplace. Namun jika dilihat di bagian belakangnya ada sebuah cooling fan yang disebut Snogon. Kenapa? Karena sedingin salju. Nah, cooling fan inilah yang membuat harga gamepad ini jadi ratusan ribu guys. Gamepad ini memiliki desain yang ergonomis ya, seperti gamepad Gameshare yang kebanyakan ya, jadi gak perlu diragukan lagi. Baik kanan dan kiri terdapat sebuah lubang untuk kabel charger atau earphone ya, kiri misalnya earphone, kanan bisa charge. Kemudian cooling fan ini memerlukan power dari port USB yang di bagian belakang, sayangnya tak ada baterai. Jadi harus selalu tercolok kabel untuk menggunakannya. Ada juga sebuah stand yang seperti kawat gini untuk mengerikan gamepad di atas meja. Tanya sekedar cooling fan ya, ada juga sebuah susunan plat yang di belakang ya, kalau menurut di halaman website resminya. Jadi plat ini yang membuat sedingin salju, jadi ada teknologi khusus gitu ya. Ya tanpa berlama-lama gue langsung cobain aja ya, disini gue bakal cek dulu suhu idlenya, jadi kurang lebih 29 derajat ya suhu idlenya tanpa belum dicolokin ke powerbank, ke power, maksudnya belum cukupin powernya, belum nyalain. Disini gue pake powerbank ya untuk sambunginnya, jadi kalian gak perlu pake power adapter yang bakal ribet gitu. Dan disini kita lihat sudah menyala ya, sudah langsung on karena switchenya sudah on ya. Dan disini gue udah berasa dingin nih, langsung gak lama-lama guys, langsung udah dingin. Dan disini gue coba ceknya, dia udah turun udah 27-22 nih di bagian pinggir-pinggirnya. Nah udah sampai 19 guys, di tengah sih masih 20an ya. Tapi di bagian pinggir udah langsung turun sampai 20 derajat. Gue gak bakal tau ya, ini kita cek dulu ini sampai seberapa dingin ya. Gue liat ini kayaknya semakin turun suhunya dan semakin dingin. Guys, ini udah 20 derajat akan kaya, ah dia udah menyentuh 17 derajat. Apakah bisa sampai 10 derajat ke bawah? Di pinggirnya masih, eh di pinggirnya tuh dingin sekali, tapi tengahnya yang gak terlalu dingin, maksudnya gak sedingin di pinggir ya. Di pinggir-pinggir masih 29 derajat di sekitaran, jadi yang warna putih, ini kayaknya yang lebih dingin gitu guys, di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau kalian lihat tadi sudah 13 derajat ya, sepertinya dia bisa tembus sampai 10 derajat. Kalau di bagian belakang, gue cek sih gak kelihatan ya, bagian belakangnya, bagian kipasnya maksudnya gak terasa dinginnya. Justru dinginnya di bagian pad yang di bagian depannya itu guys. Oke, disini gue coba lagi udah sampai 14 derajat ya, 13 derajat. Terutama di bagian pinggir, udah 12 derajat malah. Wow, dan sekarang sudah sampai 11 derajat ya, terutama yang pinggir-pinggir ini. Sudah menyentuh 11 derajat, berarti kalau bisa dibilang bagian tengahnya lebih kurang dingin dibandingkan pinggirnya lebih dingin ya. Kurang outdoor rasanya kalau kita gak coba sambil mainin game ya, dan disini gue langsung mainin pake Genshin Impact di Nubia Raid Magic 6R ya. Disini gue bikin settingan Nubia-nya juga super gitu, yang paling ini apa, GPU sama CPU-nya yang paling maksimal. Kemudian di Genshin Impact-nya juga gue naikin guys, jadi settingan Ultra. Dan kita bakal coba mainin sampai panas, disini gue belum nyalain snowgon-nya ya, jadi masih belum nyala sama sekali. Kita coba dulu main aja sampai panas. Jadi setelah gue main beberapa saat, dan sekarang suhunya udah tembus 40 derajat ya, tadi kalau kita cek intinya 30 derajat, sekarang udah 40 derajat, jadi sudah panas. Dan kali ini gue bakal nyalain snowgon-nya, disini gue colokin lagi dengan powerbank ya. Langsung kita nyalakan saja ya, disini kalau kalian lihat dia juga ada RGB-nya ya, di lampu fan-nya gue lupa mention, jadi ada RGB-nya. Disini ada LED power-nya juga kalau sudah menyala ya, jadi warna biru gitu, hijau ya. Dan disini RGB-nya juga yang cukup keren ya, gak bisa disetting, jadi RGB-nya otomatis ganti-ganti warna kayak gitu guys. Dan sekarang kita bakal ngecek seberapa cepat turunnya ya, dari 40 derajat tadi. Dan setelah gue mainin kurang lebih 10 menitan ya, ini dia udah mulai turun kayaknya ya, jadi 35 derajat sekarang ya, jadi turun 5 derajat ya, kurang lebih ya. 36 jadi 4 sampai 5 derajat penurunan suhunya ya, cukup bagus. Kita akan coba main lagi. Dan disini gue coba mainin terus ya, tapi sayangnya suhunya tuh gak turun banyak, jadi cuma di sekitaran 35, 34, 35. Jadi sepertinya snow gun ini kalau sudah panas HP-nya dia gak bisa menurunkan banyak ya. Mungkin kalau dimainin dari awal pake snow gun dia lebih enak, jadi lebih adem dibandingkan yang sudah panas baru kamu pake snow gun. Tapi ya cukup membantulah, 35 derajat ya, turun 5 derajat itu juga sudah cukup sangat membantu guys. Sekian kesimpulan gue, gamepad ini sangat gue rekomendiskan untuk kalian yang ingin ponsel ini tetap dingin, tapi pengalaman gaming juga nyaman. Gue sih belum temuin gamepad lain yang model gini dari merk yang lain, karena kebanyakan hanya cooling fan saja atau hanya gamepad saja. Sayang sekali disini gue bukan penggemar yang main HP pake kabel gitu ya, jadi merepotkan sekali menurut gue kalau ada kabel yang tercolok di ponsel kamu. Enggak fleksibel, jadi gak mobile, gak bisa gue pake buat misalnya sambil jalan atau gimana-gimana. Gue harap sih gamesher bakal menambahkan baterai di versi terbaru snow gun ini jika ada. Dan juga harga gamesher F8 Pro snow gun ini dibanul kurang lebih 500 ribu rupiah ya. Cukup mahal untuk sebuah gamepad ya dengan fitur yang ya cooling fan saja. Tapi ya kalau liat cooling fan yang cukup dingin ini ya, bukan cukup lagi ya, dingin sekali ya. Ya sangat oke lah. So sampai disini dulu video gue dan jangan lupa subscribe juga untuk cd video terbaru ya. Dan jika kalian suka video ini jangan lupa like dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.